Selamat datang di Geographic Channel Kali ini kita akan membahas mengenai Sistem Informasi Geografi atau SCG Coba perhatikan peta berikut Bagaimana cara orang zaman dahulu membuat peta? Pastinya mereka harus melakukan perjalanan atau eksplorasi Kemudian mereka membuatnya dengan cara manual atau digambar dengan menggunakan tangan Dan coba bandingkan dengan peta zaman sekarang ini atau pada zaman modern Apakah masih perlu melakukan perjalanan atau eksplorasi untuk membuat peta? Dan apakah masih menggunakan teknik manual menggambar untuk membuat peta? Tentunya sudah tidak menggunakan teknik yang lama tersebut Tentunya ketika mau membuat peta pada zaman modern sekarang Cukup menggunakan peta dari data satelit dan juga diolah melalui komputer Nah ini berkaitan erat dengan Sistem Informasi Geografi Sebelum masuk ke pengertian, coba perhatikan gambar pada A, grup A Grup A adalah peta dari Google Maps Dari satu peta ini nanti diolah bisa menghasilkan peta B, peta C, dan peta D Satu peta dari Google Maps bisa menghasilkan tiga peta yang berbeda Misalnya seperti ini, yang pada kiri Peta dari Google Maps bisa menghasilkan peta geologi dan peta topografi Kita masuk ke pengertian SIG Apa itu SIG? Kalian bisa perhatikan dari beberapa pengertian berikut ini Nah SIG dari perkatannya adalah sistem adalah kumpulan atau komponen Kemudian informasi adalah data Dan geografis adalah fenomena di permukaan bumi yang bersifat keruangan Jadi kesimpulannya adalah SIG adalah pengolahan data-data geografis Dengan komponen yang saling berkaitan dan fungsinya masing-masing Jadi mengolah data geografis Data tentang permukaan bumi, keruangan Dengan menggunakan komponen-komponen Atau bisa dikatakan seperti komputer dan aplikasinya Dan dengan fungsinya masing-masing Jadi SIG adalah pengolahan sebuah Secara sederhananya misalnya kita memiliki peta A Kemudian kita olah menjadi peta baru Seperti contoh yang sebelumnya tadi Itu adalah SIG, sistem informasi geografis Berikut adalah komponen SIG Ada hardware, software, data dan sumber daya manusia atau brainware Yang pertama adalah perangkat keras atau hardware Perangkat keras ini digunakan yang berupa komputer Beserta instrumennya Pada hardware ada 3 kategori Yaitu alat masukan Bagian input yaitu digunakan untuk masukkan data dalam jaringan komputer Misalnya ada scanner, digitizer dan CD room Kemudian ada alat pemprosesan Yaitu untuk memproses pada daerah di komputer Mengolah, menganalisis dan menyimpan data Misalnya adalah CPU dan hard disk Kemudian yang terakhir ada alat keluaran atau output Berfungsi menayangkan informasi geografi Misalnya ada video, plotter dan printer Ini adalah gambar yang ada pada buku Mengenai hardware input Hardware bagian proses dan hardware bagian output Bisa kalian cermati contoh gambarnya Namun jika kalian lihat animasi yang ada dalam gambar di buku ini Mungkin agak kurang sesuai dengan kondisi nyatanya Dan kalian mungkin akan bingung Coba perhatikan dengan foto aslinya Nah ini adalah perangkat keras bagian input Atau hardware bagian input Ada digitizer, CD atau DVD dan scanner Fungsinya adalah untuk memasukkan data Dan kemudian adalah hardware bagian pemprosesan Untuk mengolah data Ada CPU dan hard disk Kemudian ada hardware bagian output Ada printer, video dan plotter Plotter dan printer sama-sama digunakan Untuk mencetak suatu gambar Bedanya ada plotter Dimensinya lebih besar daripada printer Kemudian yang kedua adalah perangkat lunak atau software Software yang berupa komputer Software yang ada di komputer Yaitu antara lain ada Arc Info, Arc View, Map Info, Idris, AirDash dan lain-lainnya Software disini atau secara sederhananya adalah Aplikasi pengolahnya, aplikasinya Jika kalian di HP memiliki aplikasi Instagram, Whatsapp dan lain sebagainya Nah untuk mengolah peta ada aplikasi khusus Kemudian adalah sumber daya manusia atau brainware Yaitu kemampuan manusia dalam pengelolaan Dan memanfaatkan SEG secara efektif dan efisien Dan ada data SEG Sumber data SEG Data SEG diperoleh dari mana saja Yang pertama ada data lapangan atau data teristris Yaitu kita survei atau langsung terjun ke lapangan untuk memperoleh datanya Misalnya kita mengukur panjang jalan, panjang lapangan atau luas bangunan Kita harus terjun langsung Kemudian ada data peta, kita mengambil data dari peta Ada data peja atau pengindiran jauh, kita mengambil data dari pengindiran jauh, citra atau foto udara Dan kemudian ada jenis data SEG Ada data spasial Dan ada data atribut Bedanya adalah data spasial yaitu data berupa keruangan Dan data atribut yaitu menjelaskan kenampakan obyek spasial Atau secara sederhananya adalah data atribut adalah data yang menjelaskan data spasial Data atribut berupa angka, deskriptif dan sebagainya Data spasial Biasanya berupa ruang, lokasi atau tempat di permukaan bumi Spasial, ruang Kemudian data atribut Data atribut ini menjelaskan data spasial Pada gambar di atas adalah data spasial menunjukkan ruang Kemudian yang bawah ada nama negara, luas dan jumlah penduduk merupakan data atribut Jadi data atribut yang di bawah ini menjelaskan data spasial yang ada di atas Misalnya, pada data spasial yang 1, angka 1 yang diarsir warna merah Pada data atribut dijelaskan bahwa itu negara Bulgaria dengan jumlah penduduk sekian dan luas sekian Kemudian jenis data spasial Jadi data spasial dibagi jadi dua Ada data raster dan data vektor Data raster ini cirinya berupa sistem grid Yaitu berupa sel atau piksel Kemudian data vektor cirinya adalah ada titik, garis dan poligon Ini contohnya Ada data vektor bagian kiri Yaitu ada titik, garis dan poligon Kemudian ada data raster Yang menggunakan sel atau grid piksel Coba beratikan bedanya terlebih dahulu Nah, bagian atas adalah data vektor Yaitu ada titik, garis dan poligon Yang bawah adalah data raster Tahapan kerja SIG Yaitu ada input, proses dan output Yang pertama adalah proses Pemasukan input Yaitu masukan data yang kita perolah dari tabel, peta, pengukuran lapangan dan lain sebagainya Kemudian ada proses Yaitu kita memanipulasi, menganalisis dan mengolah semua data tersebut Dan yang terakhir adalah keluaran atau output Biasanya berupa hard copy Berupa tabel, peta dan laporan Atau soft copy berupa informasi digital Misalnya dalam berupa video atau dalam berupa powerpoint Nah, ini adalah contoh dari hasil keluaran Yang masih belum dicetak, peta yang masih belum dicetak Nah, kemudian yang adalah manfaat SIG Ada dalam bidang perencanaan wilayah Bidang bencana dan bidang sosial Selanjutnya ada pada bidang sumber daya alam Bidang etiologi dan bidang transportasi Terima kasih Glory Geography Jangan lupa like, share dan subscribe